Rezeki yang tidak disadari Dulu, saya mengira bahwa sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki atau harta kita Hingga saya memahami bahwa justru ibadah-ibadah itulah sendiri adalah sebuah rezeki yang besar dan berharga bagi kehidupan kita Karena jauh sebelum ini yang saya pahami adalah bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang berwujud uang gaji yang besar, orderan yang banyak, job yang banyak, urusan pekerjaan yang lancar banyaknya tabungan uang di bank, banyaknya aset yang kita miliki seperti kendaraan, properti, dan berbagai hal lainnya Intinya selama ini saya berpikir bahwa rezeki itu adalah harta Namun setelah saya mencari tahu menggali lebih banyak lagi tentang apa itu rezeki sesungguhnya di dalam Islam Ternyata kita salah besar sobat hebat semua Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu itulah rezeki Langkah kaki yang dimudahkan untuk sholat berjamah di masjid itu pun rezeki Bahkan kesempatanmu menonton video ini itu pun adalah sebuah rezeki dari Allah Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri, dengki, dan kebencian itu pun rezeki Memiliki banyak teman yang soleh dan saling mengingatkan itu juga rezeki Saat keadaan sulit bahkan penuh keterbatasan itu pun juga rezeki Karena mungkin dengan keadaan seperti itulah kita mencari Allah dan lebih dekat dengan Allah Bahkan bisa jadi jika keadaan sebaliknya justru akan membuat kita lebih condong bersikap kufur, sombong, angkuh, dan justru lupa diri Punya orang tua yang sakit-sakitan itu pun ternyata adalah rezeki Karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu syurga bila kita tulus ikhlas mengurus mereka Tubuh yang sehat adalah rezeki Bahkan saat diuji dengan sakit itu pun bentuk lain dari rezeki Karena sakit adalah penggugur dosa-dosa kita Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang tidak pernah kita sadari Apalagi kita syukuri selama ini Suami, istri, dan anak-anak sehat itu pun adalah rezeki Anak-anak bisa bersekolah lancar itu juga rezeki Hidup rukun sama tetangga pun rezeki Bahkan bila kita mendapatkan WA, Instagram, Facebook, atau bahkan Youtube tentang kajian Tentang tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, kebaikan Itu pun juga adalah rezeki Karena dengan hal itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sobat hebat semuanya, justru yang harus kita waspadai adalah Ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kesenangan Padahal begitu banyak hak Allah yang belum mampu dan tidak bisa kita tunaikan Astagfirullahaladzim Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Hadid, Allah menyampaikan Dan sesungguhnya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu Maka mari bersyukur dengan segala jenis rezeki yang pernah Allah berikan kepada kita Terus dekatkan diri kepada dia yang maha kaya, pencipta alam semesta raya Hingga kelak, rezeki terbesar kita adalah ketika kita mampu berjumpa dengan ia yang menciptakan kita Dan juga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Doa saya buat sobat hebat semuanya adalah semoga siapapun yang menonton dan mendengar motivasi islami ini Allah berikan kelapangan rezeki Kebahagiaan tiada tara di dunia dan kelak di syurga Bersama dengan orang-orang yang kita cintai Amin Terima kasih telah menonton